Intro Ini adalah momen-momen yang membuat lega, bahagia, dan bersyukur. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi pertama kali memberikan kabar kondisinya yang berangsur membaik dalam perawatan COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada akhir Maret 2020. Budi Karyasumadi adalah pasien positif COVID-19 dengan nomor kasus ke-76 di Indonesia. Kontek tracing terinfeksi COVID-19 diduga dari beberapa kegiatan selama dua minggu sebelum dirawat pada 13 Maret 2020. Beberapa kegiatan diantaranya penjemputan awak kapal Diamond Princess dari Jepang yang didalamnya terdapat penumpang positif COVID-19, peninjauan proyek kereta cepat Bandung, peninjauan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, penghargaan batik air, dan kunjungan kerja lainnya. Budi Karyasumadi dirawat di RSPAD Gatot Subroto sejak 13 Maret hingga 31 Maret 2020, ia sempat mengalami kondisi tidak sadarkan diri dan bergantung pada ventilator selama 14 hari. Sebenarnya sebelumnya itu tidak ada kejalan, bahkan dalam rekod saya itu, dan itu dinyatakan oleh dokter senior, itu tivoid, tipus gitu. Saya berobat, jadi tiba-tiba tidak sadar, jadi pada saat sebelumnya itu saya tidak tahu kalau saya itu COVID-19. Menurut cerita 14 hari, saya juga tidak tahu apa yang bisa jadi 14 hari. Tentu pada saat sadar, saya tidak tahu di mana, saya lagi ngapain, tidak tahu, saya lagi tidur, terus tahu-tahu susah datang, Anda itu di RSPAD, Anda itu sakit ini, baru sadar saya, itu tengah malam, ya, saya memang tidak sadar, saya hanya mendapat cerita, ya. Sebenarnya teoretis, 7 hari ventilator oleh dokter diberikan bonus, sampai 10 hari. Hari 10, ini sudah lewat 3 hari loh, masa diterusin gitu. Nah ini satu kebaikan RSPAD, saya diteruskan, sampai 14 hari. Jarang sekali pasien melampaui 7-10 hari, bahkan 14 hari, jarang. Ini sekali lagi kata dokter, ya. Tentu saya berterima kasih sekali, karena menghadapi orang yang tidak sadar, nungguin orang yang tidak bisa ngomong, memperhatikan angka-angka yang 14 hari harus dilakukan. Tapi sayang-sayang, saya belum kenal dengan yang bersangkutan. Setelah kondisi membaik dan sadarkan diri, Budi Karyasumadi merefleksi diri. Ia bersyukur atas berbagai kebaikan yang diterima dari kolega dan tim medis yang merawat dirinya. Nah tengah malam itu tentu saya mencoba tidur. Tidurnya memang belum terlalu nyenyak, karena mungkin masih capek ya, jadi pikirannya masih belum terlalu clear. Yang pertama saya ingat memang tentu orang tua saya, anak istri saya, dan saudara-saudara saya. Pasti mereka mendoakan sayang. Makanya pada saat hari kedua saya merasa ini satu mujizat, dan ini Allah kasih kepada sayang. Saya coba insuspeksi, saya coba berpikir ke belakang itu. Apakah saya sudah berbuat baik? Saya berpikir iya berbuat baik. Tetapi masih banyak celah-celah yang saya itu belum baik gitu ya. Belum bisa membagi waktu antara bekerja, keluarga, dan sebagainya. Dan berbagai hal tentu itu, satu hari itu saya berkecamuk dalam suatu insuspeksi. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih, RSUPRD sudah berbuat yang luar biasa untuk saya. Dokternya baik-baik tanggung jawab. Saya juga terima kasih, saya itu dibantu sama ada perawat-perawat ya. Yang siang malam mendampi saya, anak istri saya, kakak saya, itu berdoa setiap hari. Dan saya terima kasih semua teman-teman sahabat saya itu kalau ngomong, aku doain loh, aku yasinan loh, aku doa di gereja loh, macam-macam. Itu semua. Termasuk yang surprise sekali, ada 45 wartawan. Bikin lagu namanya Jangan Menyerah. Itu 45, dia bergantian nyanyi. Apa saya enggak memiliki senar mata? Wartawan yang selama ini, teman kesaharian saya, yang belum tentu saya hafal satu persatu namanya, menyanyikan, Jangan Menyerah. Dan saya bilang, memang saya tidak akan menyerah. Mari kita membangun negara ini. Jadi begitu pulang ke rumah, tentu 5 hari itu belum bisa apa-apa. Karena saya harus adaptasi dengan perawat, adaptasi dengan makan, adaptasi dengan pikiran dan sebagainya. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Terima kasih.